Intensitas hujannya di wilayah Bogor dan sekitarnya waktu serabu pagi itu, itu intensitas hujannya masih berkisar sekitar 40 sampai 50-an. Jadi sedang. Sedangkan di Jakarta begitu ya Pak? Sedangkan di Jakarta udah tinggi. Ya seperti di Halim itu sudah 370 mm. Sementara di Cakung 300 mm. Sementara di Taman Minia adalah 335 mm. Dan di Jati Asih ada 259 mm. Kalau sudah di atas 150 mm ini sudah ekstrim. Pasti terjadi banjir begitu? Ya terjadi banjir, ekstrim. Dari Jakarta kami 20 tahun terakhir ini memang ini tidak ada yang melebihi angka-angka ini. Jadi betul-betul surah hujan ada ekstrim. Ya tapi apa yang terjadi di tempat penampungan kita Pak? Seperti kita ketahui kan ini normalisasi di Kali Ciliwung ini sudah dikerjakan sejak tahun 2012 gitu. Tapi sampai sekarang ini sepertinya belum kelihatan begitu. Hasil dari normalisasi ini apa yang terjadi Pak? Ya memang permasalahannya memang masalah lahan. Jadi di bantaran sungai Ciliwung ini sudah banyak sekali diokupasi oleh masyarakat. Jadi rumah-rumah padat kumuh ini memang banyak sekali mendiami bantaran sungai Ciliwung. Sehingga keberadaan rumah-rumah ini di bantaran sungai ini tentunya mengakibatkan daya tampung sungai Ciliwung ini semakin mengecil. Sebetulnya idealnya kan kalau sungai itu dari hulu ke hili semakin kiri semakin lebar. Karena daya tangkapnya itu dari adilan sungai itu semakin luas. Namun Ciliwung itu karena keberadaan rumah-rumah di bantaran sungai mengecil. Bahkan ada yang 20 meter. Sehingga daya tampung sungai Ciliwung ini otomatis mengecil. Bukannya melebar tapi mengecil. Nah ini salah satu faktor yang mengganggu adilan air Ciliwung. Ciliwung oke. Baik tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak? Kalau kita lihat kan ini sejak 2012 sehingga saat ini kan ini kurun waktunya ini cukup lama gitu. Nah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mungkin dalam segi pembebasan lahan dan juga untuk mungkin mencoba untuk memperbaiki sejumlah tantangan yang dihadapi saat menormalisasikan kali Ciliwung ini Pak. Ya jadi memang 213 sampai 217 4 tahun kemarin itu sebetulnya sudah teralokasi dana untuk normalisasi sepanjang 33 kilometer. 213 hingga 217 miliar ini Pak. Sudah teralokasi dana itu sudah ada. Sudah ada ya. Nah namun di saat perjalanannya proses pengadaan lahan pembebasan lahan ini memang butuh waktu. Dan begitu akhir 2017 begitu selesai mau akhirnya kontrak ternyata hanya 16 kilo yang bisa dilaksanakan. Karena lahan yang bebas baru sepanjang 16 kilometer. Itu pun sepot-sepot ya. Jadi ada yang kiri tanggungnya selesai yang kanan belum. Ada yang kanannya tanggungnya selesai yang kiri belum. Jadi sepot-sepot. Berarti ini progresnya menurut Bapak ini akan mengambil waktu berapa lama lagi Pak untuk bisa dapat terselesaikan normalisasi dari kali Ciliwung ini? Sebetulnya kami kalau lahan itu sudah bebas, pemerintah kementerian PUPR ini sudah akan langsung mengalokasikan. Seandainya memang yang 17 kali ini sudah bebas tentu alokasi dana untuk konstruksinya akan dialokasikan. Namun kalau karena ini yang belum, memang prosesnya memang kalau pengadaan lahan ini menyangkut masyarakat itu kan memang butuh waktu. Namun kalau seandainya itu lebih bebas kami sudah siap untuk mengalokasikan dana.